Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung meringkus seorang pelaku pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan seorang warga di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung meninggal dunia. Dari tangan pelaku, polisi mengita satu bilah pisau yang digunakan untuk menyakiti korbannya. Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung berhasil meringkus seorang tersangka pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan seorang warga di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung meninggal dunia. Tersangka baru pertama kali memeras dengan melukai korban. Dirinya nekat karena kesal, korban meneriaki dirinya sebagai pencuri. Dari tangan tersangka, petugas menyita sebilah pisau yang digunakan untuk melukai korban dengan cara menusukkannya ke kepala. Menurut Kapoles Bandung, AKBP Indra Hermawan, peristiwa ini terjadi malam hari di wilayah hukum Polsek Baleendah. Korban awalnya sedang duduk di pinggir jalan dengan rekannya, namun tiba-tiba tersangka datang dan langsung memeras korban. Dan benar bahwa yang persangkutanlah yang melakukan pengenaian yang mengatakan diri jalan nyawa kepada si korban ini. Motifnya apa? Motifnya kalau dari keterangan saksi, pada awalnya si tersangka ini ingin melakukan pemerasan kepada si korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka harus mendekat di balik jeruji besi Mako Pores Bandung dengan rencaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV